Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang tetap semoga optimis kembali lagi ke channel saya akan kita buat channel yang membahas tentang tani dan tenak ini khususnya masih di bidang peternakan kelinci kali ini saya akan membahas cara-cara pengecekan kesehatan ya apa aja yang perlu dicek apa saja yang perlu diperhatikan agar tenak kita terus berhasil dan lancar oke sebelum kita lanjut bisa di like, di share, ataupun di komen di subscribe juga karena subscribe gratis agar saya terus mengembangkan channel ini untuk pemanfaatan teman-teman semua oke langsung lanjut ke topik utamanya ini pembahasan tentang pengecekan kesehatan kelinci jadi apa aja yang perlu dicek untuk yang pertama kuping menurut telinganya itu ya jadi bisa kita dicek ada tidaknya skep bias atau ada kutil atau enggaknya kalau udah bersih aman bisa kita cek yang lainnya jadi kaki nah seken ini biasanya sering kali awal skep bias atau gudik itu awalnya dari kaki disini jadi kalau masih ada bisa langsung kita obatin ya jangan sampai telat karena memang perkembangan skep bias itu sangat cepat sekali takutnya tambah lah hari tambah parah untuk yang kaki itu telapaknya telapak kakinya ini biasanya ada juga yang kena sore hok ada juga yang kena skep bias ya kita cek ya bersih atau ya kalau udah bersih sehat berarti kita cek bagian 9 ekor nah ekor juga gak luput ya dari serangan skep bias juga bisa kita cek ya sama di bagian perut sini bagian perut kita cek juga ya untuk bagian apa ya perut atau di selah-selah kaki kita cek kadang-kadang ada juga abses ya abses daging ataupun abses nanah itu takutnya ada untuk yang betina biasanya masitis ya kalau indukan itu ramah sekali masitis bisa kita rabai ya kalau masitis itu itu sangat kerasa sekali ada benjolannya di bagian puting susu nah kalau semuanya sudah sehat kita cek lagi di bagian mata nah sering kali di mata sini ada yang bernanah atau berair itu bisa kita cek juga ya bersih berarti sehat bersih sehat juga sama di bagian hidung ini hidung sering kali juga ada skep bias ya jadi kita cek bersih terus terus yang gak kalah penting itu di gigi nah bisa kita cek jadi kerinci kita sehat atau enggak kadang gigi kerinci kan ada yang tongkos ya nah kalaupun tongkos bisa kita potong dengan tang potong ataupun dengan gunting kalau masih mau kita pelihara kalau enggak bisa kita potong ya untuk konsumsian tapi kalau saya sayang bisa kita potong aja berkala kira-kira panjang kita potong kalau ini aman ya normal nah mungkin itu aja pengecekannya ya untuk bulu juga perlu pengecekan karena kadang juga ada bulu-bulu mati yang gumpal itu ketinggal itu kurang bagus ya dilihat juga di kesehatannya kurang bagus supaya bisa kita cek semua bagian tubuhnya agar ternak kita tetap fit dan sehat dan kitanya sebagai pemelihara itu merasa puas kalau ternak kita sehat nah ada pun ada kendala-kendala lain penyakit atau ternain-ternain bisa disimak terus ya di channel ini terhadap pembahasannya untuk pengobatan-pengobatannya insya Allah complete dan bermanfaat untuk teman-teman semua oke terima kasih ya yang sudah menyimak wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam hati dan tenang tetap semangat dan optimis selamat menikmati